Selamat pagi yang cinta Tuhan dan selama berapa sudah berapa tahun ini ya saudara, saya mendengar kesaksian demi kesaksian, demi kesaksian bahwa di gerejanya itu banyak sekali kesembuhan-kesembuhan orang-orang yang disembuhkan dan bukan hanya di dalam kebaktian orang yang mendoakan orang lain di tempat lain juga sembuh juga ada yang ditelepon juga sembuh juga saudara wah saya sering sekali mendengar kesaksian-kesaksian seperti ini saya bilang wah I'm proud of you saya senang sekali lalu dia bilang gini, aku belajar dari kamu Paul katanya, terus saya bilang lulus saya juga belajar dari kamu, kita sama-sama belajar amin saudara, supaya kita bertumbuh terus, maju terus nah itu sebabnya saudara waktu dia saat ini berkunjung dengan istrinya, hanya satu minggu disini dia teks saya, monitip apa katanya dari Surabaya saya jawab, hahahaha saya monitip satu aja saya monitip kotbah saudara istri daripada Pastor Sundoro ini adalah Ibu Magda dia tahun 80 itu waktu gereja kita masih mula-mula cikal bakalnya gereja kita itu guru sekolah minggu kita yang pertama itu ya dia ini saudara tau gak saudara muridnya ada berapa banyak saudara tahun 80 dua ada dua saudara tapi dia setia dia melengkapi diri dia belajar bagaimana supaya bisa melatih anak-anak kita ini di dalam bertumbuh dalam takut akan Tuhan dia ini setia dalam perkara yang kecil dan firman Tuhan bilang apa saudara kalau kita setia dengan perkara yang kecil Tuhan akan percayakan perkara yang besar bukan tapi perkara yang besar itu bukan berarti kalau saudara udah dipercayakan yang besar yang kecil-kecil itu gak penting lagi kalau saudara sudah dipercayakan yang besar itu hal-hal yang besar itu adalah kumpulan dari banyak hal-hal yang kecil-kecil saudara sekarang ini Ibu Magda punya sekolah di Surabaya dan berapa kota lainnya muridnya ada berapa terakhir saya dengar ada dua ribu lebih sekarang ada berapa you lost count ada paling gak dua ribu lebih saudara dari dua kalau dua ribu ya ini dia sungkan sih ngomong saya gak tau mungkin juga bisa tiga ribu saudara tapi paling sedikit dua ribu saudara tiga ribu wah tiga ribu saudara bener tuh suaminya bilang wow saudara luar biasa berikan tepuk tangan saudara dari dua dari dua jadi tiga ribu and beyond saya percaya akan terus berkembang amin saudara jadi ini loh yang saya katakan saudara bisa apapun yang saudara lakukan Tuhan akan lipat gandakan amin saudara dan ini bukan sekolah yang biasa-biasa saudara ini adalah sekolah yang dipakai Tuhan banyak orang dari sekolah itu aja juga banyak kesaksiannya saudara orang-orang yang tadinya gak karuan orang-orang yang tadinya anaknya sudah gak bisa gak ada harapan dikirim sekolah dari situ oh mengalamin terobosan mengalamin break-through break-through karakternya berubah macam-macam saudara kesaksiannya kalau saudara ada ini bukannya promosi tapi saya mau promosi kalau ada teman ada anggota keluarga yang di Surabaya kirim anak-anaknya ke sekolah cita hati haleluya praise the Lord saudara saat ini saya mau mengundang Pastor Sundoro untuk menyampaikan firman Tuhan mari kita bangkit berdiri berikan warm welcome haleluya mic-nya dimana can you give me the mic please alright wow praise the Lord silahkan Pastor Sund thank you silahkan duduk kembali terima kasih Pastor Paul terima kasih jemaat yang setia terima kasih untuk kesempatan ini Pastor Paul ada yang kurang ya bilang waktu titip untuk khutbah saya bilang are you sure ini tempat yang kalau saya bilang saya belajar dari Pastor Paul dari jemaat ada yang disini saya bukan merendah-rendahkan diri saya atau hati saya karena saya benar-benar belajar dari Pastor Paul dan jemaat disini setiap kali saya mendengar kesaksian Pastor Paul saya itu pengen nangis gitu ya gue juga mau tuh kayak begitu dan kalau saya bisa milih sebenarnya saya ingin duduk saja belajar dari bapak ibu dari Pastor Paul semua tapi Pastor Paul bilang saya harus khutbah jadi saya khutbah hari ini kalau saya bisa kasih judul pada khutbah pagi ini adalah menunggu jawaban doa secara saya tidak suka menunggu saya tidak suka menunggu saat traffic macet ada yang demen disini yes trafficnya macet kita akan menghindari jalan yang macet kalau bisa jalan pendek kita tidak suka menunggu dalam ruang tunggu mungkin giliran dokter atau saudara sedang antri di satu bank tidak suka menunggu dalam antrian dan dalam salah satu usaha saya saya terutama di Indonesia kadang izin itu bisa menunggu sampai satu tahun saya tidak suka menunggu gitu ya dan pertumbuhan teknologi memang mempercepat banyak hal dan sekaligus membuat kita semakin tidak sabaran saya masih ingat waktu di Indonesia internet itu masih dial up gitu ya terus bisa kalau nungguin itu web page satu halaman keluar itu bisa sampai tidur beneran tertidur saudara nungguin tapi sekarang kalau saudara ketik sesuatu kalau halaman itu tidak keluar dalam waktu instan saudara mungkin di hotel atau apa saudara akan review internetnya jelek gitu ya ini parah ini hotel jangan tinggal silangin padahal telatnya cuma mungkin sekian detik banyak masalah timbul karena kita saudara saya tidak bisa menunggu ada mungkin yang berhutang di sini yang tidak bisa dibayar mungkin masalahnya tidak bisa menunggu belum uangnya cukup pendapatan belum cukup tapi ingin beli sesuatu dan ingin dibeli sekarang sehingga banyak credit card yang tidak terbayar kekudusan dalam kehidupan anak muda bisa jadi masalah kalau tidak bisa menunggu juga iman kita karena tidak bisa menunggu banyak dilemahkan dalam kehidupan kita tidak bisa lepas daripada menunggu menunggu banyak hal yang tidak bisa dibentuk tanpa melalui menunggu karakter-karakter kita terbentuk pada saat kita menunggu saya mengucap syukur untuk miracle untuk keajaiban Tuhan yang instan kesembuhan Tuhan yang instan setiap saat itu terjadi saya bergairah saya mengucap syukur saya berterima kasih baru saja seorang bapak di kerja kita di Surabaya saya katakan belajar saya memang belajar saya dengar Pastor Paul waktu ke Surabaya dia saya lupa nama tepatnya si John dipanggil Jim atau something like that dan saya dengar begitu saya juga mau belajar how to move in the world of knowledge bagaimana bergerak di dalam karunia kata-kata pengetahuan dan saya berdoa Tuhan what do you want me to do what do you want me to heal today apa yang ingin kau sembuhkan hari ini dan setiap kali saya terima itu selalu pertanyaannya begini ini Tuhan atau gue nih ini Tuhan atau gue nih dan setiap kali saya ingat itu saya ingat cerita Pastor Paul kalau Pastor Paul aja berani malu dan he has to risk dia harus risikokan semua reputasinya masa saya gak berani yang reputasinya tidak sebesar dia begitu ya dan bapak ini di gereja melalui word of knowledge saya panggil ke depan lututnya sakit pertahun-tahun dia diobati di treatment disuntik oleh dokter masih sakit katanya melalui interview saya tanya sama dia cartilage-nya sudah habis ulinya di lutut itu sudah habis sejak usia mudanya dan make long story short he was instantly healed dia secara instan disembuhkan tentunya kami mengucap syukur terima kasih memuji Tuhan ada berikan kemuliaan bagi Tuhan kita keurusan seorang teman saya seorang nabi di Malaysia tech saya anaknya itu seorang pemain soccer sewa bola terbaik di Malaysia dan dia sekolahkan di Sydney karena ada guru soccer yang baik disana yang bagus disana dia tech saya anakku pada waktu latihan soccer ligamen daripada lututnya itu robek dan dia ke dokter dia bilang harus butuh waktu setelah di MRI dan sebagainya butuh waktu 8 minggu untuk bisa bermain lagi dia bilang kalau dia harus tunggu 8 minggu maka dia akan terlewatkan panggilan undangan dari tim sepak bola di UK yang memberi dia beasiswa he's that good dia memang pinter sekali main sepak bola maka dia akan terlewatkan momen itu kesempatan itu dia bilang can you pray for my son bisakah kau mendoakan putraku kami berdoa saya minta intersession juga berdoa make long story short anak ini besok paginya bangun sembuh total dan anak itu berangkat ke Yuki dan dapat beasiswa dan lain dan sebagainya itu saya mengucap syukur untuk mujizat untuk kesembuhan yang instan doa-doa yang dijawab begitu cepat puji Tuhan setiap kali saya melihat itu mendengar itu menyaksikan itu saya melihat bahwa dia hidup dia berkuasa dia ajaib tapi saudaraku banyak juga kalau kita bisa jujur doa-doa kerinduan dan nubuatan yang mungkin saudara dan saya terima yang belum terjawab saya masih ingat pada awal Januari tahun 2014 awal tahun saya ajak jemaat untuk menulis apa yang kau butuhkan untuk tahun 2014 ini Tuhan untuk menjawab doa saudara tulis di atas kertas nanti kita akan doa sama-sama dan saya juga menulis apa yang saya rindukan terjadi 2014 itu dan kita sama-sama berdoa di gereja pada saat itu ada seorang ibu seorang nenek menulis dalam permohonan doanya dia ada cucu yang sudah berminggu-minggu tidak pulang rumah bertengkar sama orang tuanya dan lari memberontak dan dia tulis itu aku ingin cucuku pulang kembali besok paginya senennya minggu kita berdoa senennya anak ini kelunuk-kelunuk 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 itu bahasa Jawa saudara pulang ke rumah sujud di orang tuanya menangis minta ampun jawaban yang begitu cepat kita semua bertepuk tangan memuji Tuhan hal itu saya bersuka cita untuk jawaban daripada doa nenek ini yang dijawab begitu cepat tapi sampai hari ini yang saya tulis 2014 Januari ini belum terjawab belum kelihatan jawabannya tanda-tanda jawabannya tidak ada saudara mungkin juga saudara mengalami hal seperti itu di tengah-tengah kesaksian keajaiban Tuhan kesembuhan Tuhan mungkin ada di antara saudara kok doaku belum dijawab ya kok aku masih sakit ya pagi ini saya akan bicara saya berdoa pagi ini bisa menguatkan kita semua bagaimana sikap kita saat menunggu jawaban doa yang tertunda pertama-tama perlu diketahui bahwa jawaban doa yang tertunda bukan doa yang tidak didengar jawaban doa yang tertunda bukan doa yang tidak didengar Alkitab mencatat jawaban daripada janji Tuhan tidak selalu instan tidak selalu segera dijawab saya pelajari Abraham dijanjikan seorang putra pada saat dia umur 75 tahun dia harus menunggu janji itu tergenapi dalam hidupnya selama 25 tahun baru dia umur 100 tahun dia mendapatkan putranya yang pertama dan seorang lagi yang bernama Yusuf Tuhan janjikan dia menjadi pemimpin yang besar papanya ibunya seluruh keluarganya saudara-saudara yang menyembah dia yang terjadi pada berikutnya dalam hidupnya dia menjadi budak sangat bertentangan sekali daripada janji menjadi pemimpin dari budak jadi fitnah dan menjadi narabidana seorang kalau yang Tuhan janjikan dan yang terjadi sangat bertentangan dan yang bertentangan itu menjadi semakin buruk itu tanda-tandanya jawaban doa sudah semakin dekat dari penjara Yusuf menjadi prime minister menjadi pemimpin bangsa yang besar dalam waktu satu malam Daud harus menunggu 22 tahun Nuh lebih lebih gawat lagi dia sudah menunggu 120 tahun disuruh Tuhan bangun Bahtera orang tanya Bahtera itu apa karena belum ada Bahtera pada zaman Nuh Nuh bilang Bahtera itu kapal besar seorang 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 lagi tanya ngapain lu bikin kapal besar dia bilang bakal ada banjir orang tanya lagi apa itu banjir banjir itu Tuhan akan kirimkan hujan yang besar sehingga akan meluap airnya orang tanya lagi hujan itu apa sih karena belum ada hujan pada saat itu mungkin dia ditetawakan di Ejek 120 tahun Nuh menunggu saya rasa kalau kita belum tunggu jawaban Tuhan 120 tahun belum waktunya kita mengeluh ya saya ingin berikan singkat saja tiga respon kita dalam menunggu dalam menunggu jawaban Tuhan dalam hidup kita respon apa yang tepat yang harus kita punyai yang pertama mengingat kembali serah menunggu bisa kadang-kadang lama waktunya kalau menunggu seminggu okelah ya kalau bertahun-tahun saudara aku can you wait kadang-kadang kita bisa lupa apa yang kita butuhkan kadang-kadang kita bisa menjadi terbiasa dengan kehidupan yang dibawah standar Alkitab saudara mungkin ada sakit ada kekurangan ada cacat dalam tubuh yang membuat kita itu lupa bahwa ini bukan daripada Tuhan bahwa ini bukan kehendak Tuhan tapi karena sudah terbiasa sudah lama dalam hal kekurangan itu kita menerimanya sebagai bagian daripada hidup kita dan kita menjadi comfort menjadi nyaman di dalam kekurangan kita kita belajar mengubah kehidupan kita menyesuaikan kehidupan kita yang dibawah standar daripada firman Tuhan yang sebenarnya bukan itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita pagi ini saya ingin ajak saudara ingat kembali akan firman Tuhan cek kembali kekurangan apa dalam hidupku yang tidak dibawah standar Tuhan janji apa yang belum terjawab dalam kehidupan saya dan saudara masmur 78 ayat yang ke 9 sampai dengan 11 saya bacakan masmur 78 ayat 9 sampai dengan 11 Bani Efraim pemana pemana yang bersenjata lengkap berbalik pada hari pertempuran ayat 10 mereka karena apa mereka berbalik pada hari pertempuran artinya mereka mundur mereka lali mereka kalah mereka menyerah mereka walk out dari pertempuran karena mereka tidak ayat 10 mereka tidak berpegang pada perjanjian Allah dan enggan hidup menurut tauratnya ayat 11 mereka melupakan katakan bersama-sama saya melupakan pekerjaan-pekerjaannya dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang telah diperlihatkannya kepada mereka serat serat kita bisa lupa akan janji Tuhan dan menjadi lemah dan kalah dalam perjuangan kehidupan kita saya belajar ini barusan dari penatua saya penatua Erwin beliau ini serat saya banyak belajar daripada yang Tuhan kerjakan di akhir-akhir ini dan saya belajar dari banyak kesaksian daripada jemaat daripada covering saya Pastor Paul juga orang-orang yang sederhana yang di gereja yang bersaksi yang menceritakan apa yang Tuhan kerjakan secara lain apa yang kita baca dengan apa yang kita alamin apa yang kesaksian yang hidup dan penatua saya ini menderita yang namanya bunyens saya baru tahu juga ada sakit yang namanya bunyens bunyens itu adalah jempol kaki yang tumbuhnya itu masuk ke dalam menumpang jari di sebelahnya dan pada saat bunyens ini penyakit bunyens ini kumat itu sakit sekali jalan susah terpincang-pincang dan bisa langsung berminggu-minggu dan si Erwin ini menderita bunyens ini sudah sejak dia SMA saya hitung-hitung ya sudah 30 tahun karena anaknya yang paling besar sudah di universitas dia waktu SMA dia sakit ini bunyens dan dia cerita di tengah-tengah kesembuhan yang terjadi di gereja kesaksian-kesaksian yang terjadi dia doakan orang-orang sakit orang sakit itu juga sembuh ada orang yang dia petes dia doa orang itu Tuhan sembuhkan dan bunyens ini dia menderita bunyens ini sudah 30 tahun dia cerita saya sudah menyesuaikan diri saya sendiri untuk menampung sakit ini menahan sakit ini dan terbiasa dengan sakit ini satu hari pada hari Jumat malam kita sering kumpul dan kita saling menguatkan saling bersaksi sering belajar kadang nonton video dan satu video itu bicara mengenai kesembuhan dan dia diingatkan akan bunyensnya ini aku punya bunyens yang dia comfort yang sudah diterima menjadi bagian daripada hidupnya dan sakit yang lama ini saya katakan yang kelemahan kita yang lama kita derita kadang-kadang sudah tidak terasa lagi bahwa ini bukan kehendak Tuhan dan dia bilang doakan saya dengan teman-teman yang lain ada mungkin enam orang saya ada bunyens dan saya lupa akan sakit ini dan saat ini saya sedang sakit dia bilang make long story short bunyensnya they gone hari itu pergi dan tidak kembali lagi 30 tahun Tuhan sembuhkan instan saya ingin challenge saudara mungkin ada diantara kita pada pagi ini yang sakit mungkin puluhan tahun mungkin tidak hanya sakit ada doa yang kau rindukan ada nubuatan yang kau terima sudah puluhan tahun ingat lagi bahwa Tuhan kita itu dahsyat ingat lagi akan perjanjian perjanjiannya jangan lupakan sikap kita yang pertama pada saat jawaban doa kita tertunda bahkan yang sudah lama tertunda ingat kembali bangkitkan lagi ketika Erwin persaksi seperti itu saya cari cari ada yang doa saya yang belum terjawab sangking lamanya saya sampai lupa dan tidak berdoa lagi saya doakan lagi belum terjawab sampai hari ini saya tetap berdoa setiap hari saya doakan saya ingin melihat bapak saya itu belutut menyembah Tuhan mengenal dia yang kedua yang kedua pada saat jawaban saudara dan saya tertunda sikap kita adalah bersabar katakan sama-sama saya bersabar kalau yang pertama mengingat kembali kalau yang kedua bersabar Ibrani pasal yang ke-6 yang ke-15 dikatakan seperti ini Ibrani 6 ayat 15 Abraham menanti dengan sabar katakan bersama saya sabar dan dengan demikian dengan apa demikian itu dengan sabar ya demikian itu mengartikan kata sebelumnya dan dengan sabar ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya saya saya mau jawaban doa sabar sabar kadang-kadang kuncinya sabar janjinya pasti janjinya ya dan amin tidak ada satu pun daripada janjinya yang akan dia sangkal saudara tidak ada yang tidak ditepatinya waktunya yang sering kita tidak tahu bisa instan saya mengucap syukur dan saya berharap saya suka yang instan tadi kan saya bilang saya tidak suka menunggu tapi ada hal-hal yang kita perlu bersabar menunggu janji Tuhan itu setiap kali saya harus masuk dalam tunggunya Tuhan saya melihat janji Tuhan itu seperti janin dalam kandungan ibu janjinya tidak akan hilang janjinya hanya akan membesar saya melihat janji Tuhan itu saya tahu setidakku deposito di Amerika ini bunganya kecil ya saya tidak tahu berapa persen tapi di Indonesia lumayan saya ikut berbelas kasihan buat saudara yang punya deposito di sini tapi saudaraku janji Tuhan itu seperti deposito dengan bunga tinggi yang bunga berbua dia tidak hilang belum jatuh tempo saja masanya habakuk pasal yang kedua ayat yang ketiga dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari BIS dikatakan seperti ini habakuk 2 ayat yang ketiga catatlah itu sebab sekarang belum waktunya tetapi saat itu segera tiba apa yang kunyatakan kepadamu pasti akan terjadi janji Tuhan itu pasti akan terjadi meskipun tampaknya masih lama ketok aneh saudaraku kelihatannya masih lama tapi pasti akan terjadi tetapi tunggu saja saat itu pasti akan datang dan tak akan ditunda saat itu pasti akan datang dan tak akan ditunda itulah besabar pas sepol tadi singgung mengenai sekolah kami cita hati berapa tahun yang lalu pas sepol ke Jakarta bersama Els Holdingsworth saya masih ingat sekali dalam satu sesi kalau sudah pernah ikut vertical leap kan ada yang namanya kici-kici kaci-kaci gitu ya dan dalam satu sesi penyembahan kita kan biasanya keluar dari kursi lampu dimatikan menyembah Tuhan dan Pastor Paul datang ke saya soon soon do you see it do you see it saya pikir apaan gitu ya saya kaket apa-apa saya gak kelihat apa-apa Pastor Paul so excited begitu bergairah dia bilang kamu lihat gak kamu lihat gak saya pikir Pastor Paul lagi praktekan kici-kici kaci-kaci jadi saya bilang yes kici-kici kaci-kaci dia bilang no saya lihat sekolahmu ada di seluruh kota di Indonesia saya lihat kota-kota itu ada cita hati saya bilang karena saya gak gak lagi insing sama dia gitu ya bahasanya seperti klip ini saya nyambung sama Pastor Paul saya mikir ini Pastor Paul ini terlalu semangat sama kici-kici kaci-kaci dia gak tau tuh sekolah itu mahal seluruh Indonesia my goodness ya saya dengar begitu saya jujur saya pikir Pastor Paul terlalu semangat kemudian Pastor Paul Pastor Paul punya bapak rohani nakalan dia dia bawa bapak rohaninya ke cita hati Bishop Barth nubuat persis seperti Pastor Paul ngomong terus gak begitu aja tengah dia pas Bishop benubuat Pastor Paul noleh ke saya saya noleh ke dia dia tersenyum apa lo kata gue dan tidak itu aja berapa hamba Tuhan kemudian yang kedua ini bikin saya deg-degan bahkan saya mau taat sama kamu Tuhan if you want to expand this school saya mau pelebar sekolah ini seluruh Indonesia saya gak tahu gimana saya gak tahu caranya gimana dan saya benar-benar gemeter I told Paul Pastor Paul I don't like this I don't know how to do this saya gak tahu bagaimana lakukan ini and make long story short berapa pendeta hamba Tuhan Nabi datang saya total hitung ada tujuh orang nubuat yang sama sebenarnya kalau sekali kalau kalau satu nubuat yang luar biasa begitu secara seneng kan tapi kalau sampai tujuh kali jadi mikir ini gue salah apa ya gue salah apa ini kok gak bisa ini dan menunggu saya gak tahu bagaimana caranya saya cuma bisa menunggu saya juga bisa bersabar saya dan istri keberapa kota ke Makassar ke Lampung tanya sama Tuhan is this the place you want us to set up untuk bangun sekolah tidak ada sejahtera kembali lagi ada mau jadi kita beberapa kota kita mundur yang terakhir saya cerita sama Pastor Paul Paul gue gak punya uang untuk buka sekolah lagi perusahaan kita bangun satu sekolah yang kedua di Surabaya tapi ini Tuhan kasih satu tempat satu kota gak bagi uang dikasih uang kita dikasih uang jadi kampus kita ada tiga sekarang yang ketiga ini gratis menunggu kita tidak tahu kapan waktunya sabar Alkitab menulis Abraham sabar dengan demikian dia menerima apa yang dijanjikannya yang ketiga yang ketiga saat menunggu harapkan yang lebih baik saya percaya Surabaku dalam kehidupan kita ada jawaban doa yang sudah terjawab ada yang jawab langsung ada yang Surab Masyid menunggu saat engkau menunggu harapkan yang lebih baik kalau doa itu belum dijawab ada sesuatu yang lebih baik tadinya saya pikir kalau buka sekolah itu harus keluar uang banyak harapkan yang lebih baik dalam dalam setiap tuayan harus selalu diawali dengan menabur dan diantara menabur dan menuai itu ada masa yang namanya menunggu dan tahun depan kalau sudah diceritakan di sini Paser Paul mencadangkan tahun depan adalah tahun percepatan artinya masa tunggu itu akan dipercepat I'm excited saya dengar itu saya cerita sama istri saya wow masa tunggu akan dipercepat akan terjadi percepatan tahun depan seru aku masa tunggu saudara dan saya akan dipersingkat di sisi yang lain persingkatan waktu tunggu itu harus disertai dengan karakter saudara dan saya yang lebih kuat yang lebih baik pada saat saya melihat ada jawaban yang singkat tanpa disertai karakter yang baik komitmen yang kuat orang percaya jatuh saya melihat jemaat yang diberkatin Tuhan tidak bisa lagi ke gereja tidak lagi datang ke hari-hari doa tanya kenapa dokoku lagi sibuk ada jemaat yang ingin punya anak kita berdua berdua Tuhan kasih anak satu minggu tidak datang tanya ini kenapa sibuk jaga anak oke dipahamin tapi ini dua tahun menunggu akan dipercepat akan dipersingkat waktunya persiapkan karakter saudara iman saudara jangan pada saat kita dapatkan tuain yang besar itu jala kita hancur karakter kita tidak bisa menanggungnya karakter kita menjadi hancur Yohannes pasal yang ke sebelas ayat yang pertama Yohannes sebelas ayat yang pertama ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus ia tinggal di Bethania kampung Maria dan adiknya Martha ayat yang kedua Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekannya dengan rambutnya ayat yang tiga dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus Tuhan dia yang kau kasihi sakit ayat yang keempat ketika Yesus mendengar kabar itu coba bayangkan di posisi Tuhan Yesus seorang sedang keluar kota tahu-tahu mendengar seseorang yang kau kasihi sakit what would you do apa yang akan kau lakukan saya masih ingat pada waktu itu ketika saya dalam perjalanan usaha di satu pulau saya pergi begitu mendarat saya dengar di telpon papa sakit dia masuk ICU saya gak pikir panjang saya cari next flight saya kembali pulang dan ketika Yesus mendengar kabar itu ia berkata penyakit itu tidak akan membawa kematian tetapi akan menyatakan gemuliaan Allah sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan ayat 5 Yesus memang mengasihi Martha dan kakaknya Lazarus tegaskan lagi Yesus memang mengasihi mereka namun tetapi namun artinya pertentangan dengan rasa kasihnya ini setelah didengarnya bahwa orang yang dikasihnya Lazarus itu sakit dikatakan disini ia sengaja katakan sama-sama saya sengaja saya bayangin ia sengaja tinggal dua hari lagi di tempat dimana ia berada saya bayangin kalau saya dengar berita dari papa saya sakit terus saya bilang saya sengaja pulangnya tak tambah dua hari lagi sengaja itu bukan terpaksa sengaja itu memang dia mau dia mau begitu dia bisa pergi tapi dia tidak pergi dia sengaja tinggal dua hari lagi di tempat dimana ia berada serah masa tunggu itu bukan kebetulan kalau jawaban doa saudara itu belum dijawab Tuhan kadang-kadang ia sengaja doa doa saya saya percaya banyak yang Tuhan sengaja saya tidak bisa katakan semuanya karena faktor karakter tapi ada hal-hal yang lain yang saya tahu ada sesuatu yang lebih baik yang Tuhan sediakan janin itu tidak hilang janin itu bertambah besar deposito itu tidak hilang tapi nilainya semakin besar ia bunga berbunga sampai jatuh tempoh pada saatnya ayat 14 Yesus dengar berita bahwa si Lazarus sudah mati dia bilang dia tidak mati dia cuma tidur murid-muridnya bilang kalau dia tidur ya tidak usahlah ke sana biar dia bangun sendiri ayat 14 Yesus jelaskan karena itu Yesus berkata dengan terus terang Lazarus sudah mati ayat 15 saya aku kalau orang yang kau kasihi sakit saya tahu Tuhan bisa pakai kamu untuk menyembuhkan tapi kau sengaja dua hari tidak pulang sampai tunggu dia mati terus datang orang yang kau kasih sudah mati karena Yesus bilang Yes Lazarus sudah mati kira-kira saudara dan saya nyesel gak gitu ya tahu gitu gue cepat-cepat balik deh at least I can be paling tidak saya bisa ada di sampingnya tetapi ini kata Yesus ayat 15 tetapi syukurlah syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu sound very heartless gitu ya kedengarannya tanpa belas kasihan syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu sebab demikian lebih baik katakan sama-sama lebih baik bagimu dia menunggu untuk yang lebih baik supaya apa kamu dapat belajar percaya marilah kita pergi sekarang kepadanya kira-kira kalau Yesus pada mendengar pada saat mendengar Lazarus sakit dia langsung pergi yang disaksikan oleh murid-murid adalah salah satu kesembuhan dari banyak kesembuhan yang dia sudah lakukan yang dia sudah saksikan yang mereka sudah saksikan tapi hari itu ada yang lebih baik bukan kesembuhan tapi kebangkitan daripada orang yang mati setelah kalau setelah detail cerita ini Lazarus itu dicatat sudah mati empat hari orang Yahudi itu percaya kalau orang yang mati dalam sebelum empat hari rohnya itu masih gentayangan kalau orang Jawa mungkin empat puluh hari rohnya Yahudi empat hari setelah empat hari hopeless rohnya sudah bablas daripada rialam dunia dan artinya hopeless tidak ada harapan lagi karena itu ketika Yesus bilang kepada mereka kulinkan batu itu mata bilang Lazarus sudah mati empat hari dan baunya sudah busuk mereka tidak ada harapan lagi mungkin ada diantara saudara yang rasanya tidak ada harapan lagi sudah tertunda begitu lama rasanya tidak mungkin terjadi lagi saudara menunggu karena ada sesuatu yang lebih baik jangan putus harapan jangan haus jangan habis harapan saudara saya ada satu kesaksian satu hari satu minggu kita undang satu pembicara seorang yang dipakai Tuhan yang luar biasa prophetic revivalist pada waktu dia sebelum khutbah dia panggil dia bilang begini ada dua orang di sini yang sakit punggungnya dan dua orang maju seorang ibu dan seorang anak muda saya tahu kenal baik kedua orang ini ibu ini ibu yang setia ibu ini seorang yang luar biasa orang sampai salah sangka disangka dia full time karena di hari biasa pun dia datang ke gereja untuk berdoa kadang kadang dia di gereja bantu-bantu ini bantu itu orang yang setia luar biasa yang satu ini saudara aku yang anak muda ini saya tahu dia tidak setia dan masih baru kenal Tuhan masih perlu banyak bimbingan dan dua orang ini maju ke depan dan sang ibu maju dengan iman sang anak muda maju karena didorong oleh yang lain itu kamu itu maju 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 dan dia maju tanpa rasa iman yang kuat tapi penuh dengan keraguan ah masa bisa sih karena dia back pain sudah lama sang ibu juga back pain sudah lama dua-dua didoain dua-dua tumbang saya sebagai catcher pada waktu itu di belakang anak muda ini saya rasakan didoain puasa Tuhan kencang dia tumbang gede lagi agak nyesel pegang dia saya ingin tanya sahabat saudara dua-dua tumbang kemudian dua-dua bangkit tentunya kira-kira siapa yang disembuhkan ibu yang setia atau anak muda yang kurang setia ini siapa kira-kira harapan saya sang ibu dong ya atau paling enggak dua-dua sudah tumbang sudah word of knowledge sudah tumbang begitu dua-dua lah Tuhan sembuhkan tapi saudara aku si anak muda ini disembuhkan Tuhan sang ibu yang setia itu tidak sembuh saya pengen si ibu ini sembuh ibu ini setia ibu ini baik hari minggu berikutnya saya panggil lagi dia pancemaat untuk didoakan karena saya pikir apa hamba Tuhan yang sebelumnya penuh urapan tumbang enggak sembuh kalau saya yang doakan enggak sembuh kan malu saya panggil istri saya untuk doakan just kidding enggak lah karena dia cewek kan masa saya pegang punggungnya saya panggil istri saya untuk doakan make long story short kita biasa kalau doain gitu ya tanyain do you feel anything gitu kan oh dia rasa punggungnya panas gitu ya wah Tuhan sama sakit enggak sekarang enggak coba dites udah enggak gitu kan wah Tuhan sembuhkan saya seneng Tuhan sembuhkan langsung paling enggak wah istri saya lebih berurapan daripada saya sebenarnya saya cek sama dia saya teks sama dia punggungmu bagaimana pastor saya pulang sakit lagi aduh gitu ya saya enggak mengadu sama dia sih peneta enggak boleh ngomong begitu katanya jadi saya kuatkan dia beriman letat saja percaya saja cuma saya mikir aduh Tuhan kenapa Tuhan dan beneran saya doakan di rumah saya pikirin itu ini orang baik orang yang setia kenapa yang enggak setia Tuhan sembuhkan dan orang yang kurang setia itu persaksi Tuhan sembuhkan saya yang ibu itu duduk enggak bisa persaksi dan saya mikir saya lihat video di youtube gitu ya belajar orang yang sakit punggung ini apa sih oh itu kakinya panjang sebelah katanya saya lihat ada orang yang kakinya panjang sebelah disamakan panjangnya punggungnya sembuh terus saya bilang sama dia saya kan tadi bilang dia itu memang setia saya enggak seperti dia dia lebih sering ke gereja daripada saya saya tidak lagi gereja dia lagi di gereja eh lu tunggu ya saya bilang begitu saya mau ke gereja sementara itu coba ukur kakimu saya bilang full timer di gereja ukur kakinya beda setengah senti wait for me saya doakan dia kakinya itu yang panjang sebelah sebelah kiri ya sebelah kiri kakinya lebih pendek daripada yang kanan saya rasakan dia rasakan juga itu kakinya bertumbuk gitu bisa bunyi begitu panjang sebelah jadi rata sangat panjang seneng dong saya dia juga seneng saya juga seneng saya suruh dia coba sekarang punggungnya dia lagi sakit punggung ke gereja berdoa itu saya suruh coba punggungmu gimana test drive punggungnya sudah sembuh tidak sakit lagi dia seneng sekali dia nyanyi nyanyi itu saya ada pelajaran kelas kesembuhan pada malamnya itu dia masih tidak mau pulang dia masih nyanyi di gereja wah Tuhan sembuhkan aku dia suka cerita sekali pulang besoknya saya tanya lagi punggungmu gimana pastor pulang sakit lagi saya pikir bandel banget saya suruh dan saya sekarang bisa tertawa tapi ibu ini suruh aku ada waktunya dia cerita pada full timer dia bilang dek saya gak tahu kenapa Tuhan gak sembuhkan saya saya sudah ngalamin ini ini semua sudah tumbang sudah panas sudah panjang nya disamakan masih sakit juga dia katakan sambil menangis dan cuma saya tidak bisa menjawab itu saya tidak tahu kok bisa begitu saya terus pulang terus pulang kepikiran dan tapi saya tahu satu hal menunggu itu ada sesuatu yang lebih baik ibu ini saya lihat luar biasa pada saat dia punggungnya sakit dia mendoakan orang lain dan orang itu disembuhkan ada seorang ibu yang punggungnya juga sakit telpon dia gue punggungnya sakit doakan saya dia gak bilang punggung gue juga sakit tahu gak dia doakan sorry bukan dengan telepon dengan whatsapp dia doakan lewat whatsapp puji tuhan untuk whatsapp yang diwerap ini dan ibu di seberang whatsapp itu disembuhkan dari sakit punggungnya sesuatu yang lebih baik sedang terjadi iman ibu ini dibangun dia belajar lebih berjaya saya belajar daripada ibu itu pada saat saya sakit pun bukan berarti Tuhan tidak bisa bekerja melalui saya demikian juga saudara bahwa firman Tuhan itu tidak berubah oleh karena keadaan kita the story doesn't end here ceritanya gak sampai disini saudaraku hari jumat yang lalu ya dua jumat yang lalu jumat saya disini jadi dua jumat yang lalu ada seorang bapak yang sakit yang mengalami pembengkaan di saluran kencingnya tidak bisa buang air Tuhan sembuhkan dan bisa buang air dengan lancat ibu ini juga datang saya suruh datang hari Senin karena minggu dia gak bisa ke gereja saya suruh datang hari Senin kita berdoa bersama-sama ibu yang sakit ini juga datang dan saya lihat ibu ini setia banget dia lagi sakit ini dia mau doain bapak ini jadi saya sebelum doain bapak ini saya mau doain ibu ini dulu masa dia doain orang banyak sakit disembuhkan dia enggak dia begitu setia dia begitu baik saya doakan dia sama-sama teman disana yang hadir untuk mendoakan bapak ini ibu ini saudara aku sekali lagi mengalami panas tadi ujung kepalanya bundanya sampai tangannya terus dia bilang kayak diurut-urut ditarik-tarik saudara sampai hari ini ibu ini sembuh saudara tidak kumat lagi but something better has happened tapi sesuatu yang lebih baik terjadi ketika jawaban doa ini ditunda ibu ini tidak hanya disembuhkan tetapi imannya bertumbuh iman gembalanya juga bertumbuh saya juga belajar jadi ada saatnya saya doakan orang orangnya sembuh saya cari lagi saya doakan lagi saya ingat ibu ini saya ingin tutup dengan dua cerita ini bisaya 40 ayat yang ke 31 bisaya 40 ayat 31 tapi orang-orang yang menanti nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya mereka berlari dan tidak menjadi lesu mereka berjalan dan tidak menjadi lelah orang yang menunggu Tuhan dikatakan disini adalah seperti raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya sekol burung raja wali itu mempunyai lifespan umur hidup rata-rata 70 tahun pada saat dia berumur 40 tahun sang raja wali itu fisiknya menjadi tua parunya parunya itu cocoknya begitu ya parunya itu bengkok dan tidak bisa makan dengan baik kukunya sudah kehilangan ketajamannya bulunya sudah semakin tebal dan semakin berat sehingga raja wali ini tidak bisa lagi menangkap mangsanya umur 40 tahun sang raja wali ini akan mati kelaparan karena dia tidak lagi bisa terbang dengan cepat kukunya tidak lagi bisa menangkap mangsanya dan parunya ini tidak bisa lagi kuat untuk mencengkram untuk menggigit daripada makanannya mangsanya pada saat seperti itulah sang raja wali itu terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya dia mencari tempat yang tinggi disana dia membuat sarangnya menyendiri disana apa yang dia lakukan dia hantamkan parunya kepada batu disana sehingga parunya yang tua ini parunya yang lama ini hancur dan dia menunggu disana paru yang baru pada saat engkau menunggu kadang-kadang mulut kita yang belum dirubahkan kadang-kadang mulut kita begitu negatif sehingga tidak lagi punya kuasa perlu dihantamkan kepada batu itu supaya tumbuh paru yang baru itu paru yang baru itu dia pakai paru yang baru itu untuk mencabut kuku-kukunya kuku-kukunya yang sudah tidak tajam lagi dia cabutin sampai tumbuh kuku yang baru dari kuku yang baru itu dia cabutin bulunya yang terlalu berat itu sampai tumbuh bulu yang baru suatu proses yang menyakitkan saya tahu menunggu itu kadang-kadang menyakitkan tapi orang yang menunggu Tuhan itu seperti seekor burung Raja Wali yang sedang menunggu dia tidak akan lemah dia tidak akan lelah setelah lewat masa 6 bulan Sang Raja Wali ini punya paru yang baru cakar yang baru puluh yang ringan kemudian dia keluar dari saranya terbang tinggi dengan kekuatan yang baru dia hidup 30 tahun lagi selera yang sedang menunggu Tuhan karakter mungkin dibentuk sakit rasanya mungkin Tuhan mengajar engkau untuk lebih percaya but one thing is true satu hal yang benar ada sesuatu yang lebih baik yang Tuhan sedang sediakan bagi saudara dan saya janji itu tidak hilang dia hanya membesar tunggu jatuh temponya saudara bagi bagi ayat yang terakhir saya bacakan di Markus pasal yang ke 9 atau berikub yang terakhir ayat 21 lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu sudah berapa lama ia mengalami ini jawabnya sejak masa kecilnya dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk meminasakannya sebab itu jika engkau dapat katakan sama-sama saya jika engkau dapat ini bukan perkataan yang terlalu beriman jika engkau dapat if you can banyak orang yang datang kepada Yesus dia bilang kalau kamu bisa berbuat sesuatu tolonglah kami dan kasihanilah kami dan ini respon daripada Yesus jawab Yesus katamu jika engkau dapat dia katakan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya sebab ayah anak itu berteriak aku percaya aku percaya kemudian dia berbisik mungkin tolonglah aku yang tidak percaya ini kurang lebih seperti itu saudara saudara kadang-kadang saudara aku saya melihat akan kasih Bapak pada saat kita tidak percaya atau kurang percaya pada saat kita menunggu akan jawaban daripada Tuhan begitu lama sehingga iman yang tadinya jadi sekarang ya satu hal yang saya lihat Tuhan tidak mencari iman yang sempurna tapi dia mencari iman mungkin iman saudara sudah kecil pagi ini saya memberitahu kepada saudara tidak ada yang mustahil bagi orang yang berjaya mari kita bangkit berdiri mari kita berdoa Bapak surgawi terima kasih untuk firmanmu terima kasih Tuhan untuk mucijat untuk kesembuhan yang instan tapi pagi ini kami juga berterima kasih Tuhan untuk sesuatu yang lebih baik sehingga kau tunda Tuhan sehingga kami boleh siap jemaat yang dikasih Tuhan mungkin ada bergumulan lama doa lama yang Tuhan belum jawab dalam hidup saudara bawa kembali di depan Tuhan percaya lagi beriman kembali tidak ada yang mustahil bagi orang yang berjaya tidak ada yang mustahil bagi orang yang berjaya bawa lagi dalam doa angkat doamu nyatakan kepada Tuhan ingat kembali tidak ada janji yang dia tidak akan tepati terima 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 silahkan kepada pastor paul terima mungkin mungkin ada satu dua atau semuanya yang anda dengar itu cocok seperti apa yang sedang anda alami saat ini dengan apa yang keberadaan kita kita datang kepada dia berseru kepada dia mari kita angkat tangan saudara yang punya kebutuhan anda mau berseru kepada Tuhan dia dengar dia dengar saudara dia ada disini apapun kebutuhan anda terima kasih ya Tuhan firman mu itu hidup ya Tuhan firman mu bukan sekedar perkataan perkataan manusia tapi firman mu penuh kuasa ya Tuhan engkau berkata ya Tuhan segala yang engkau katakan itu adalah adalah roh dan hidup karena itu saat ini aku lepaskan kehidupan aku lepaskan kesembuhan aku lepaskan jawaban doa aku aku lepaskan saat ini ya Tuhan aku aku berdoa ada iman yang bangkit pengharapan bangkit waktu menunggu gak tambah kendur imannya tapi justru tambah bertumbuh ya Tuhan setiap pribadi setiap keluarga setiap pernikahan setiap usaha setiap financial kebutuhan financial setiap pergumulan secara emosi setiap tantangan kehidupan dari jemaat mu disini ya Tuhan engkau dengar engkau jawab engkau hibur engkau kuatkan engkau lepaskan engkau sembuhkan dan terima kasih ya Tuhan karena engkau memberikan kepada kami firman yang walaupun kami belum alami saat ini tapi pasti akan terjadi karena engkau adalah Tuhan yang tidak pernah menepati janjimu engkau adalah Tuhan yang membuat janji dan selalu menepati janjimu terima kasih ya Tuhan bahkan saat ini hamau berdoa untuk mereka yang sakit engkau sembuhkan saat ini ya Tuhan berikan kekuatan yang baru saat kami berseru kepadamu engkau menjawab doa kami terima kasih ya Bapak terima kasih untuk firman yang sudah disampaikan kau berkati Mas Rusendoro kau berkati Magda kau berkati anak-anaknya usaha-usahanya semuanya berhasil and I declare and reach and large and increase di dalam nama Yesus dan Tuhan aku berdoa buat setiap jemaat disini engkau terus pakai kami ya Tuhan bahkan untuk nanti malam ya Tuhan lights on miracle hill kami terus melayani engkau dengan setia ya Tuhan karena kami percaya bahwa waktu kami setia dalam perkara yang kecil engkau akan mempercayakan kami perkara-perkara yang besar yang tidak pernah kami bayangkan sebelumnya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa haleluya amin amin God bless you God bless you